Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengatasi mobil epic, khususnya mobil Xenia Pansa yang tidak bisa di-stutter, atau di-stutter bisa tapi tidak nyala. Oke, kita lihat. Ya, secara odometer tidak adanya logo mil, ya. Ya, engine diagnosisnya tidak nyala, yang warna oranye di sini, di bawah logo tekanan oli. Nah, ini tertanda use FV, ya, itu terputus. Kita akan membuka boxy crank bagian depan. Ya, dengan cara ini kita pencet, kita angkat. Nah, kita lihat di sini ada 15 Ampere. Mana ya, ya ini. FV 15 Ampere. Kita coba menggunakan multitester untuk meyakinkan. Ya, kita mencoba ya, menggunakan... Ini nggak bisa, nggak bisa. Nah, kita sabuk. Kita sabuk. Seharusnya ada cooler SSD dari pabriknya, tapi ini kita lihat secara visual. Nah, ini guys, ya, terputus. Kita coba menggunakan multitester, ya, buzzer. Kita hubungkan. Oke, tidak ada hubungannya. Kita ganti menggunakan 15 Ampere. Ini ada cadangan. Nah, ini ada. Oke. Kalau di sini ada spark-nya, ya, cadangannya ada di sini. Kita pasang kembali di sini. Ya, kita coba. Kita coba. Nah, logo NIL engine lampnya menyala. Insya Allah ini sudah bisa dinyalakan. Oke. Ya, ini cara sederhana, namun luar biasa engine dapat menyala kembali. Semoga bermanfaat. Kembali kembali. Benar tarik Iya optimal, meglio. 6 6 7 8 127 8